Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mengganti mika lampu yang sudah kuning ini persiapkan dulu bahannya ada head gun obeng dan juga pisau kape sebelum itu jangan lupa like dan subscribe nya teman-teman jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendapatkan video tips dan referensi custom atau perbaikan lampu dan spionmu pertama-tama kita lepas dulu baut-baut yang ada di belakang bagian rumah lampunya lepas semua agar nanti tidak susah lepas setelah dilepas semua bautnya kita panaskan bagian samping rumah lampunya disini ada lem jadi nanti kita panasi biar lemnya leleh kita panasin sekelilingnya ya langsung aja kita panasin gunakan head dan caranya dipanasi dengan cara berjalan seperti ini jangan diam di satu tempat supaya rumah lampunya tidak tidak terbakar panaskan sekelilingnya sampai rata selamat menikmati selamat menikmati setelah cukup panas kita cungkil mikanya menggunakan pisau kape setelah cukup panas kita cungkil mikanya menggunakan pisau kape dahulukan bagian-bagian yang ada kancingannya kita cungkil seperti ini biar kancingannya terlepas cungkil perlahan-lahan aja supaya mikanya tidak pecah dibobat dibobat bila dirasa lemnya masih agak kurang leleh bisa kita bantu dengan dipanaskan lagi nanti pakai head kan seperti ini ini sambil dicungkil dibantu dengan beda dan dipanaskan jadi urangnya lebih ini 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 selamat menikmati diangkat secara perlahan dan kalau ada lem yang masih keras bisa kita tambah lagi panasnya dengan egan dan sekarang mekan sudah terlepas bagian kita bersih dan bagian dalam kalau ada di bumi biar kalian bersih oke dan ini mika yang beningnya buat ganti mika kuning tadi cara pasangnya dengan cara kita panasin lagi lem yang ada di rumah lampunya lem yang disini jadi kita panasin dengan egan panaskan secara merata sampai semua bagian lem benar-benar benar-benar leleh ya jadi kita panasin dengan badan kita panasin dengan susu setelah panasnya cukup rata dan lem sudah leleh semua kita pasang lagi micanya ke posisi aslinya bisa kita bantu menggunakan tang barangkali agak susah buat makan jadi kita seperti ini selamat menikmati selamat menikmati lalu kita pasang kembali bautnya jangan sampai ada yang tertinggal dipasang semua supaya lebih presisi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati presisinya selamat menikmati lagi supaya tidak pocor dan selesai sudah pemasangan mica barunya seperti ini teman-teman bisa coba di rumah semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum